Saudara Bupati Siak Al-Fedri mengikuti rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 secara virtual. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang bandar Siak Kantor Bupati. Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 ini dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Asmi, serta diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arvan Usman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Henry San, Asisten Administrasi Umum Jamaludin, Kepala Bapada Kabupaten Siak Wan Yunus, serta beberapa Kepala OPD terkait. Dalam sidang paripurna, Bupati Siak Al-Fedri menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang merupakan salah satu kewajiban yang harus disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Ketika menjawabkan, LKPJ Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban yang harus disampaikan kepada DPRD Kabupaten Siak setiap tahunnya yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah disanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Bupati berharap momentum ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memberikan masukan secara profesional terhadap pemerintah daerah sehingga upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik akan cepat terlaksana. Tim Liputan mengabarkan.